Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini saya Nina Afiani dengan NIM 231-9091 dari kelas ilmu pendidikan D akan meresensi novel yang berjudul Notasi guna untuk memenuhi tugas ulas ilmu pendidikan Baik, untuk identitas buku ini Buku ini berjudul Notasi Penulisnya Mora Kuwatro Penerbitnya dari Gagas Media Untuk tebal buku 294 halaman Untuk ukurannya sendiri 13x19 cm Untuk harga buku ini Rp53.000 Cetakan pertama 2013 Baik, tentang Mora Kuwatro Beliau telah menyukai dunia kepenulisan sejak remaja Meskipun baru menekuninya sejak 2007 Saat ia bergabung dengan komunitas menulis online Saat ini beliau berdomisili di Jakarta Novel ini merupakan novel ketiganya Setelah Belief yang diterbitkan pada tahun 2011 Dan Forgiven pada tahun 2010 Yang telah masuk sebagai nominasi terfavorit Di Anugrah Pembaca Indonesia 2011 Untuk sinopsisnya sendiri Novel ini menceritakan seorang mahasiswa Jurusan ketokteran gigi Universitas Gajah Mada Bernama Nalia Yang jatuh hati kepada Mariano Alatas Yang biasa sering dipanggul dengan Nino Yang merupakan mahasiswa S1 Teknik elektro di Universitas Gajah Mada Pada masa-masa saat sebelum reformasi Sekitar tahun 1995 Masa reformasi dan 1 DKS setelahnya Nalia adalah seorang anggota BEM Badan eksekutif mahasiswa Fakultas kedokteran gigi bersama rekan-rekannya dalam BEM Tengku, Linlin, Zee, dan Aryo Mereka mengadakan lomba kerja tulis Yang mereka adakan melalui Radio Jawara FM Yang saat ini bernama Suara Gama FM Milik anak S1 Teknik Elektro Radio ini merupakan radio lokal Yang belum memiliki izin siar resmi Dalam perjalanan menuju sekretariat Radio Jawara keduanya bertemu dengan Nino dan Farel Yang sedang mengospek mahasiswa baru Fakultas Teknik Nalia merasakan ada sesuatu yang berbeda dengan Nino kala itu Sesamanya di sekretariat Radio Jawara Naila dan Zee harus menanggung rasa kecewa Karena dengan sepihak dan tiba-tiba Radio Jawara menaikkan biaya publikasi Padahal biaya yang mereka miliki Sangat terbatas untuk itu Beberapa bulan setelah itu Kembali diadakan rapat panitia untuk membahas tentang lomba tersebut Mereka mengubah cara publikasi mereka dengan menggunakan poster, pamflet, brosur, dan lain semacamnya Yang harus diedarkan oleh masing-masing panitia Di sana Nalia kembali bertemu dengan Nino Yang kemudian mengajaknya pergi ke sebuah warung yang bernama Tia Datara Dan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi Di warung tersebut itulah Nalia benar-benar jatuh hati kepada Nino Malam puncak lemba karya tulus pun tiba Banyak orang yang telah hadir Namun tak satupun dari anak teknik yang datang Nalia yang mengetahui bahwa mereka mengadakan acara sendiri pun kesal Dan langsung menuju ke kampus teknik Nalia pun menemukan Nino Tak lama setelah itu keduanya beserta anggota BEM teknik Menuju ke acara FKG di tengah-tengah acara tersebut Tiba-tiba mereka yang hadir dikagetkan oleh teriakan dan tembakan dari seseorang Orang tersebut adalah anggota militer Yang sedang mencari seorang penulis karya ilmiah Yang menuliskan tentang order baru dan mengkritik pemerintah Memang tidak ada korban dalam kejadian itu Namun hal itu telah membuat suasana menjadi sangat menekankan Seusai acara beberapa mahasiswa berkumpul untuk membahas hal ini Bersama Pak Sanusi, seorang dosen ortodensi Dalam rapat kecil tersebut Mereka akhirnya bersepakat untuk melakukan aksi perlawanan Kepada pemerintah Walaupun untuk melakukannya sendiri Mereka mendapat risiko yang besar Beberapa bulan kemudian Demonstrasi benar-benar pecah hampir di seluruh bagian Indonesia Termasuk Yogyakarta Nino, Fahrel, Gomez, Tengku, Lilin, Z, dan V Ikut dalam demonstrasi tersebut Naila awalnya berdiam di rumah Namun tidak bisa berlama-lama Disusulnya teman-temannya Dan bergabung dalam demonstrasi Di tengah demonstrasi tersebut Tiba-tiba datang aparat bersenjata Yang memukul mundur para mahasiswa tersebut Ketika hendak melarikan diri bersama Naila, Z, dan V, Linlin ditangkap oleh seseorang Naila pun mengetahui hal itu Dan menolong Linlin Datanglah Nino dan Tengku yang juga membantu Naila Naila menyuruh Naila untuk menyelamatkan diri bersama gadis yang lain Dan itulah terakhir kalinya Naila melihat Naila Hingga suatu ketika Dia mendapatkan surat-surat Dari Naila yang didikkan melalui Farel, Amir, dan Aziz Ketika mereka mengurus izin siar radio Jawar FM Naila pun terus menerus menunggu Dan mencari informasi tentang Naila Penalian Naila pun tidak sia-sia Pada akhirnya Naila benar-benar kembali Naila menemukannya bermain basket di lapangan kampus teknik Kurang lebih satu dekade kemudian Kemudian Namun semuanya sudah berubah Nino sudah menjadi seorang engineer Dan memiliki orang lain sebagai tempatnya kembali Bukan Naila, melainkan V Yang bernama lengkap Veronica Gadis yang sudah mencintainya sejak dulu Dan Naila pun kini telah bersama Faris Seorang relawan yang telah melihat banyak dunia Walaupun sedikit lebih muda dari Naila Sekian, terima kasih Jangan lupa untuk mencintainya sejak dari Naila 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 Jangan lupa untuk mencintainya sejak dari Naila